duitnya secara kanten petani itu secara kanten biasanya di duitnya jari lah di hutan loh kemana? lu mana jalannya? bisa ya ini cipitan pring wuhh, gimana ini? awaknya gede juga, nyepet-nyepet apa kabar, loy lover? hari ini kita berkelana jadi membelusuk-melusuk hanya untuk mencari keberadaan ikan koi ini kok aku di hutan ya? ini bener tak gak nih? ini sama temen-temen eh bener tak ini dalamnya? iya ini iya ini terus kita harus jebur kali awas deh awas deh awas deh nah ini tempatnya kita tadi turun ke sungai sekarang kita naik lagi naik lagi kesana nah ini kita naik lagi kita lihat sini masya Allah naik lagi nah kan sudah naik yang ini kolam ini airnya dari sungai yang bawah ini air sungai masuk lombok kemudian keluar kemudian keluar lagi gak tahu kolamnya siapa wah keren ini kolamnya dan disini ada lombok-lombok nih lombok yang pengen kesini bawa tahu goreng boleh ikannya disana soa ini hari ini kita lihat soa yang akan dipanen ukurannya 25-30 cm 25-30 cm disini ada 400 ekor masa 400 ekor? gak 100 ekor oh jadi 2 peta 400 ekor mau dipanen kapan? manut manut aku berarti bangkule aku dihutang boleh gak tuh? boleh boleh doang yuk dihutang boleh saya langsung tanya ke petaninya dihutang boleh gak? boleh berarti boleh ini 400 ekor ukuran 25-30 cm jenisnya soa jenisnya soa dan siro yang disini mungkin 200-an coba kita lihat yang disana yang ini apa dulu? karasi karasi oh iya karasi kabe yang sebelahnya bonus terong bonus terong mak 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 jangan terong mak ya wah terongnya gede-gede ini kita nemu terong ini loh enaknya kalo kita hidup di desa ramban pun jadi makanan terus pengen bakar jagung wah jagungnya cek cek ini juga ini sama ya 25-30 cm sawa sawa dan siro ini usia berapa tuh? ini 6 bulan kan? 6 bulan? iya 6 bulan rata-rata 30 cm ini 2 bulan rata tak apa sih? nggak tidak itu tapi masuk iwak koh iso ngapusila doso jadi ukuran bakule bakule ukuran kelihatannya kecil ternyata waktu diangkat gede nah kalau di kolam itu seperti itu lejare negatul sinipu bakule berarti aku tuh ngapusin orang-orang ngading orang-ngading ngapusin ini kolamnya ukuran berapa tuh 60 Ruh berapa kali berapa enggak roh wong litarin lagi 60 Ruh itu berapa kali berapa enggak roh padahal enggak ada meteran yang dijual dengan ukuran Ruh enggak ada tapi ngitungannya Ruh satu Ruh itu satu kali satu Ruh satu kali 14 meter Oh kira-kira ya Oke ini bulan depan mana satu kotak sama dua kotak jagung dulu ya bulan depan mas jagungnya dati koi woi ini yang ini lahan jagung gunung ini mau dipakai untuk koi woi wah keren 150 Ruh 150 Ruh berarti jadi tiga kotak pemandangan kita di sana gunung apa tuh kelut gunung kelut kok nengkono posisinya orang nengkono ini mau dipaneng kapan ngantani bakule gemokon kuadul aku tuh Oh nyawur ini petan ini saya di keiwak ke mau tadi yang dirumah ada berapa ekor 400 sama 180 itu yang dirumah sudah 580 ekor terus belum tak bawa pulang ini suruh ngambil lagi 400 ekor bilang ngerau nanti yang itu tak kita habiskan dulu terus ngambil yang ini ya dulu ya siap-siap berarti kanten-kanten-kanten tak jual dulu duwiti secara kanten petan itu sehingga kanten biasanya duwiti jari lah dihutang yuk jauh-jauh-jauh saya ke utang kau wakil gua balik bayar pinter banget jadi kalau diberitar itu enak kita nego utang boleh ya utang boleh bayarin nanti kalau ikannya dibawa pulang siap-siap enak petongnya nih tapi yuk nomen wi hahaha 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 ya paling lah gaco superan jadi disini ada suprane berapa tiga ekor diperkirakan tiga ekor super siap so tapi kalau kalau ini masih tak angkat dua minggu lagi ya nunggu sonya yang tahun depan 2022 sekarang kan Desember 2021 berarti kalau angkat ini untuk sonya nunggu tahun depan Januari 2022 ini kedalamannya berapa tuh 120 1 meter 20 120 Oh jeru 120 cm kedalaman dalam 120 cm enam bulan ya bulan-bulan ini seleksi keberapa berarti kalau 6 bulan ke terakhir keempat terakhir keempat ini nanti mau dihabiskan atau disisakan diborongkan semua di jual semua Oke nanti kalau ada yang minat ini sebelum tak angkat terus langsung hubungi aku aja menghubungi petani nih aku rabati ya ya ngomong-ngomong bakul nih ada loh jadi penjual itu seperti itu jangan menghubungi petaninya menghubungi penjualnya nanti kalau menghubungi petaninya saya nggak dapat untung nah jujur aku kalau yang cari harga petani langsung ke sawah ambil sendiri nah betul petani ini yuk jujur kalau pengen cari harga ya petani langsung ke sawah nego sendiri sama petaninya bisa dewe digotongi dewe gobalik dewe resiko petani nggak nanggung nggak nanggung nggak nanggung nggak nanggung petani-petani itu ngertinya ikan diangkat nah pilih abdul bayaran ikan diangkat nomor duit baru enggak urusan petani kopla oke kita udah lihat ikannya seperti ini nanti habiskan dulu yang 580 ekor yang tadi tadi enggak enggak tak ambil gambarnya ya saat 580 ekor mungkin selasa tak bawa pulang nanti nanti kita bikin kontennya ikannya seperti apa yuk siap-siap-siap Oke yuk yuk kita pulang yuk aku luwe ini kan sudah jam 8.30 jam 8.30 jam 8.30 itu waktunya sarapan tadi saya sedikit makan nggak sarapan jam setengah 6 sekarang lapar aku lihat dicak sobol sawahnya gampang luwe nah persawan dibelitar itu seperti ini ini kolam sebelahnya kolam ini kedalamannya sama ya tuh itu yang nggak sama yang ini yang oh yang itu satu meter saya tahu, kamu enak senak wanita terong harus diteritawani ngerah di sini oh ngerah di sini, mak 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 ngerah terong apa mak? isin ya ya isin isin nggak sih, nggak usah wah dikirong geragas terong ada, lombok ada ini di bawah ini lombok lihat, pengen matang-matang lomboknya abang-abang itu biasanya lagi dua bulan lagi ini mas, papaya mas dua bulan lagi kates sembuh orang mau tandur ini papaya pengiritan jadi ini pengiritan setiap ada lahan itu harus ditanami yang bermanfaat dimanfaatkan dimanfaatkan ini lombok terus papaya kates terong ini, ini punya siapa ini? sama ini sapi 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 punyakmu ini oh punya ini ini sembuh orang mau tandur nandur anak nandur anak nandur anak lorok lorok oh sudah dia sudah punya bibit sudah sudah beranak-pinak dua ekor sekarang kita turun lagi ya kita kembali kita kembali turun atau kembali naik turun lari ya Allah sudah ini apa ini 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 kita turun lagi ya hati-hati mak hati-hati mak ini ini kalau ini kok lama apa ini? dulunya nilai ini mas sekarang? sekarang sudah tidak dikembangkan ini air masuk gede banget dari sungai terus masuk ke sini terus kok keluar lagi itu mau dikembangkan tembok itu? oh yang ini mau dibangun yang ini ini mau dibangun berarti yang sini dimatikan dulu dibangun airnya diengkokkan ke sana terus muter lagi keluar lagi yang sana itu keluar lagi yuk ambil mak ngangi kelingan tak dalamnya sendiri kelingan eh kayaknya ayo neng aku biasa loh pihak 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 kok ngalem itu oke kalau mau ke jalan ini loh loh kemana? kemana jalan ini? bisa ya bisa ya dia cipitan kering mau kemana ini awaknya gede juga nyepet-nyepet yuk turun yuk mau gede juga jalan loh mak dadah cipitan merah cipitan maknya lewat mana? eh bisa lewat? lewat cipitan kok bisa lewat cipitan bisa bisa yuk yuk naik itu berarti kira-kira dua minggu ya? satu bulanan ya? maksimal ya tuh? maksimal satu bulan maksimal satu bulan nanti kita angkat ikannya nunggu tempatnya longgar dulu terus kalau di tempatku tempatnya apa ikannya banyak itu biasanya kasihan ikannya ngumpel-ngumpelan karena saya bukan pedagang gede yang ikan datang langsung terjual semua itu enggak jualnya tetap ngecer demi konsumenku yang baru-baru tak kasih harga murah-murah yang ngecer-ngecer eh 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 celok apa le? celok-celok celok-celok aku action wore anda masuk youtube nah sapi enggak dijual tapi oke ya sampai disini dulu untuk perjalanan kita pagi hari ini eh nantikan video berikutnya untuk panen ikan yang disini dan untuk pelihara ikan koi jangan lupa tetap alon-alon pokok klakson salam koi untuk perjabatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati